Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang dimana Carnage ini bakal diperankan oleh Woody Harrelson. Yang dimana sebenernya penampakan dia sudah muncul di after creditnya Venom yang pertama. Skenario ini sendiri menjadi plot yang epic buat perjalanan tokoh kita. Sekuat dan tipe villain yang seperti apa yang nanti Andy Serkis berikan di dalam Venom kedua ini. Andy Serkis sendiri selaku sutradara. Dalam perbincangan sebelumnya, dirinya itu sangat siap dengan memberikan rencana besar untuk perjalanan Eddie Brock di sisi dimensi karakternya. Mengingat nih kalau misalnya kita tarik mundur di film pertama yang dimana relationship antara Eddie Brock dan Venom itu kan masih baru menemukan titik poin simbiosis mutualisme sepenuhnya tuh di ending film alias masih dini. Dan melihat dari apa yang Andy Serkis ini ungkapkan, sepertinya film ini akan mendapatkan perombakan garapan besar-besaran. Semoga sosok Venom sebagai anti-hero ini masih dijaga. Tapi kalau misalnya dari sisi pendalaman karakter, kalau misalnya kita lihat Venom dan Carnage itu berdua kan karakter yang full CGI, bukan seseorang yang menggunakan kostum. Ini sebenernya sesuatu yang sangat ditunggu guys. Melihat latar belakang sutradaranya, Andy Serkis itu kan dia sebagai motion capture aktor yang memang legendaris. Dia bisa menghidupkan karakter Gollum dalam The Lord of the Rings dan Caesar dalam Planet of the Apes Trilogy. Setidaknya pengalaman Andy Serkis dalam motion capture dua kricer simbiot ini, semoga bakal terpancar kemampuannya dalam garapan film Venom yang kedua. Menurut kalian gimana nih? Apakah Andy Serkis bakal berperan juga nih dalam garapan motion capture-nya Venom dan Carnage? Dan sebenernya kalian tuh mau gak sih ngeliat Tom Holland Spider-Man masuk sebagai cameonya di film Venom 2? Share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Kalau misalnya kalian suka dengan seputar film dan game, belum bisa cek website kita kincir.com. Karena disitu membahaskan soal film dan game, belum bisa untuk cek dalam websitenya. Oke cukup sih untuk What's On Film kali ini. Sampai jumpa di What's On berikutnya.